Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hirabila Alamin. Wassalatu wassalamu'ala, asrafi lamiai wal mursali, nama ba'du. Yang kami hormati, Ustadz Dr. Haji Mohyar Fanani. Beliau adalah Wakil Direktur Paskasarjana di UIN, UIN Wali Songong, Semarang. Terima kasih, Ustadz, atas waktu dan perkenannya untuk bersama-sama kita, Mat Muslim Indonesia di Wellington, untuk memberikan masyihat atau berbagi ilmu kepada kita yang ada di Wellington. Yang saya hormati, Pak Ketua Umi, Pak Ustadz Arifai Enrang, kaum muslim-muslimat yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, khususnya Pak Zaki yang ada di Kanbera. Terima kasih telah bergabung. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Siap. Sebelum kita mendengarkan kajian sore hari ini, yaitu Bekal Menuju Surganya Allah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mohyar Fanani, terlebih dahulu akan disiawali dengan sambutan singkat oleh Pak Ketua Umi, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Birah. Makasih Pak Ketua Umi. Oke, terima kasih Pak Budi. Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sabi ajma'i, amma ba'du. Yang kami hormati, Al-Ustadz Bapak Dr. Muhyar Fanani, yang kami hormati, Pak Saki, dari Australia. Ya Pak, sama-sama. Yang kami hormati, Bapak Ibu Pengurus Umi yang sempat hadir pada sore hari ini. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu Jamaah Umi, dan juga Jamaah dari luar Wellington, yang tetap setia mengikuti acara kita setiap sore. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi dan mendapat ridho Allah SWT. Amin. Demikian dari saya. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mu'ayyar Fanani, mohon izin, bacakan Quran. Surat Al-Waqiyah, sekarang itu 56 ya Pak D, ya? Ya. Surat Al-Waqiyah, 56 sampai ayat 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Waqiyah, 57. 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 Ka muslimin muslimah, 1.000 rakyat Allah. Terima kasih. Saatnya kita bersama-sama mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Mu'ayyar Fanani. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz. Kita ada satu jam Ustadz Mungkin kalau bisa pengantar Mungkin kita diberi waktu 15 menit Untuk tanya jawab, mungkin akan Lebih baik, monggo Ustadz Baik Terima kasih Pak Budi Pak Ketua Apa namanya UMI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu Ala rasulillah wa ala alihi Wa as'adihi wa man tabi'ah Wa la hawla wa la quwwata illa Billah amma badu Yang saya hormati Pak Budi, selaku host Dan juga Pak Ketua UMI, Pak Arifai Enrang Yang Saya belum pernah ketemu secara Darat, tapi Alhamdulillah bisa Menjalin silaturahmi antara Kita Saya sangat senang sekali Waktu pertama kali Di kontak oleh Pak Zaki Ini merupakan Kesempatan yang Bagus untuk Menyambung Hubungan Hati kita dengan Indonesia terutama Negara yang paling kita cintai Dan juga Upaya kita untuk Memanfaatkan kesempatan Di bulan Ramadan ini Sebaik mungkin Topik yang diberikan oleh Panitia Kepada saya adalah Bekal Menuju Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika saya share Topik ini Ke beberapa Kawan Ada pertanyaan Memang ada Surga yang lain Selain surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Ya tentu Itu Maklum Karena Bagi umat Islam Indonesia Begitu disebut Surga Yang dimaksud Adalah Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Jarang sekali Ada Penjelasan Penegasan Harus Pakai Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Namun demikian Yang dimaksud Kita tahu Bahwa apa yang Semua hal yang kita Lakukan Sebagai umat Islam Mulai Bangun tidur Sampai tidur lagi Mulai dari lahir Sampai nanti Kita menghadap Allah Semata-mata Kita akan Menjalankan Sebaik mungkin Guna Mendapatkan Ridha Allah Kerelaan Allah Atas apa Yang kita Lakukan Di dalam Konsepsi Agama Islam Mereka Yang Menjalankan Apa Yang digariskan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Nanti Itu Mendapatkan Imbalan Yang bernama Surga Dalam Bahasa Arab Surga itu Disebut dengan Al-Jannah Atau Heaven Bahasa Inggrisnya Nah Mengapa disebut Al-Jannah Dari kata Arab Jannah Itu Artinya Menutupi Menutupi Mengapa Disebut Menutupi Karena Surga itu Melindungi Para Pengguninya Dari Panasnya Api Neraka Dari Siksaan Api Neraka Maka disebut Al-Jannah Itu Akar Kata Al-Jannah Atau Surga Maka Segala Yang tertutup Itu Mudah Sekali Dalam Orang Arab Menyebut Unsur Jin Dan Nun Misalnya Jin Jin Itu kan Gak bisa Kita Lihat Maka Dia Dianggap Tertutup Jin Yang Bisa Dilihat Itu Hanya Jin Dan Jun Yang BTV Di Indonesia Itu Dulu Beberapa Waktu Lalu Itu Bisa Dilihat Termasuk Yang Tertutup Tidak Bisa Dilihat Adalah Janin Janin Itu Memiliki Unsur Kata Satu Kata Dari Jannah Yaitu Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Oleh Mata Kepala Maka Disebut Janin Nah Semua Hal Yang Tertutup Itu Disebut Janah Nah Mengapa Disebut Janah Karena Orang Yang Masuk Al-janah Atau Surga Itu Dia akan Terlindungi Tertutup Dari Siksa Atau Panas Panas Api Neraka Nah Dari Sisi Espila Surga Itu Bahasa Arab Di Dalam Al-Quran Di Dalam Al-Quran Kata Al-janah Itu Diulang 201 Kali Dengan Derivasinya Tapi Kalau Kata Janah Dalam Bentuk Janah Itu Hanya Disebut 134 Kali Ada Tiga Makna Yang Bisa Kita Pelajari Di Dalam Al-Quran Itu Begitu Kata Al-janah Digunakan Itu Makna Terbanyak Yang Dimaksud Adalah Kebun Atau Al-Bustan Kebun Maka Kenapa Disebut Kebun Karena Di Surga Itu Penikmatannya Seperti Kita Berada Di Kebun Saja Kebun Buah-buahan Kalau Di New Zealand Mungkin Kebun Apa Itu Buah Yang Ada Bulunya Itu Kiwi Kiwi Kebun Kiwi Itu Nah Orang Bagi Orang Arab Yang Padang Pasir Seperti Itu Berada Di Kebun Adalah Kenikmatan Yang Luar Biasa Tidak Terpikirkan Saya Tahun 2008 Itu Ke Mekah Diajak Ke Wali Kota Di Mekah Itu Disitu Ada Lukisan Di Ruang Tamu Itu Ada Pantai Ada Sungai Ada Pohon Ada Burung-burung Peterbangan Saya Tanya Pada Tuan Rumah Apakah Ini Ada Di Negeri Arab Sini Dia Jawab Oh Tidak Ada Ini Gambaran Hanya Ada Di Surga Kenapa Harus Sampai Ke Surga Itu Di Indonesia Setiap Sudut Ruangan Ada 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 Sungai Ada Ada Pantai Ada Burung Berterbangan Burung Apapun Ada Disini Maka Indonesia Itu Memang Negeri Cuilan Surga Betulan Nah Maka Al-Bustan Atau Al-Jannah Itu Memang Dimaknai Mayoritas Di Dalam Al-Quran Yang 201 Tadi Sebagai Al-Bustan Kebun Karena Disitu Ada Sekian Banyak Kenikmatan Yang Bisa Dinikmati Para Penghun Kemudian Makna Yang Kedua Adalah At-Tauhid At-Tauhid Hanya Menuhankan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Yada'u Ilal Jannah Allah Itu Meminta Kepada Manusia Untuk Pergi Ke Al-Jannah Al-Jannah Itu Maksudnya At-Tauhid Hanya Menuhankan Satu Tuhan Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Makna Kedua Dan Makna Yang Ketiga Adalah Darun Na'im Darun Na'im Itu Artinya Rumah Penuh Kenikmatan Kalau Kita Nanti Bisa Di Surga Kenikmatan Apapun Yang Kita Inginkan Itu Tersedia Dengan Cuma-cuma Enggak Perlu Bayar Kalau di Wellington Walaupun Saya Dengar Kotanya Indah Kemudian Suhunya Dingin Tidak Seperti Semarang Ini Tempat Saya Panas Sekali Tapi Itu Kan Juga Pake Ongkos Untuk Menikmati Semua Itu Paling Tidak Bayar Visa Kemudian Kalau Dari Indonesia Harus Bayar Pesawat Dimanapun Di Ujung Dunia Kalau Enggak Kerja Juga Enggak Akan Bisa Hidup Kan Begitu Pak Tapi Kalau Di Surga Tidak Ada Urusan Kerja Semua Hari-harinya Penuh Dengan Kenikmatan Yang Laki Laki Akan Kalau Memang Ingin Apa Yang Diminta Itu Akan Dikabulkan Makanya Di Dalam Surat Fusilat Itu Disebutkan Bahwa Bahwa Apa Yang Diminta Itu Disediakan Misalnya Kita Ingin Apa Mobil Yang Mewah Tentu Ada Disana Buah-buahan Yang Paling Enak Tentu Ada Atau Langsung Menikah 20 Orang Dengan 20 Orang Boleh-boleh Saja Saya Pernah Ditanya Oleh Seorang Tetangga Saya Itu Dia Sama Istrinya Ditanya Pak Pak Mubalik Pak Ustadz Tadi Menjelaskan Kalau Nanti Kita Masuk Surga Itu Laki-laki Boleh Menikah Semau-maunya Ya Pak Si Kawan Saya Ini Menjawab Oh Iya Bu Betul Itu Lihat Terus Kalau Nasib Para Istri Gimana Seperti Saya Ini Pak Kawan Saya Menjawab Gak Tau Bu Kayaknya Nasib Itu Gak Jelas Nanti Di Surga Istrinya Marah Istrinya Marah Lo Gimana Saya Nyuci Itu Semuanya Untuk Suami Nanti Kalau Mati Nasibku Gak Jelas Sementara Suami Menikah Sama Para Bidadari Ini Gak Adil Gak Fair Akhirnya Akhirnya Saya Cari Saya Temukan Di Dalam Tafsir Ibnu Kadir Itu Bahwa Yang Bidadari Bidadari Itu Bukan Makhluk Baru Bidadari Itu Diciptakan Oleh Allah Dari Istri Istri Yang Soliha Istri Istri Yang Baik Itu Nanti Akan Menjadi Bidadari Pak Bagaimana Kalau Walaupun Saya Istri Soliha Tapi Terus Terang Saja Kalau Nanti Di Surga Saya Sudah Tidak Ingin Ketemu Lagi Dengan Suami Yang Di Dunia Karena Boro-boro Di Akhirat Untuk Selama-lamanya Di Dunia Saya Sudah Kalau Boleh Saya Gadekan Saya Gadekan Saja Itu Suami Saya Itu Urusan Nanti Urusan Akhirat Kita Pasrah Saja Kepada Allah S.W.T. Bagaimana Mengaturnya Tapi Di dalam Tafsir Ibn Katif Disebutkan Bahwa Bidadari Itu Bukan Makhluk Baru Itu Adalah Para Istri Istri Soliha Nah Bapak Ibu Yang Saya Hormati Jadi Darun Naim Itu Adalah Salah Satu Arti Yang Disebut Di Dalam Al-Quran Dari 201 Ayat Yang Menyebut Kata Al-Jannah Sekarang Siapa Yang Akan Masuk Surga Yang Akan Masuk Surga Di Di Dalam Surat Al-Imran Disebutkan Adalah Satu Orang Yang Bertakwa Al-Muttaqin Orang Yang Bertakwa Para khotib Sering Menyebutkan Apa Siapa Orang Yang Bertakwa Adalah Orang Yang Menjalankan Semua Perintah Perintahnya Dan Orang Yang Menjauhi Semua Larangan Larangannya Simple It's Very Simple Kemudian Yang Kedua Dalam Surat Al-Mu'minun Surat 11 Itu Disebutkan Mereka Juga Akan Masuk Surga Orang Orang Beriman Itulah Nanti Yang Akan Mewarisi Surga Mereka Masuk Surga Dengan Abadi Selamanya Tidak Ada Batas Waktunya Kemudian Yang Ketiga Orang Yang Berbuat Baik Amil Solehat Maka Kalau Bapak Ibu Perhatikan Setiap Ada Kata Yang Beriman Kemudian Ujung Ujung Balasan Surga Pasti Wa Amil Solehat Ujung Ujung Wal-Asri Innal Insana Labia Khusrin Illallazina Amanu Wa Amil Solehat Watawas Sobil Hakti Watawas Sobil Surga Itu Nanti Penghuni Surga Nah Pada Suatu Ketika Nabi Menerima Wahyu Surat Al-Waqiyah Surat Al-Waqiyah Pada Ayat 13-14 Itu Disebutkan Yang Masuk Surga Itu Adalah Surat Minal Awalin Wa Palilum Minal Akhirin Sekelompok Besar Orang-orang Terdahulu Umat Sebelum Nabi Muhammad Nabi Adam Idris Nuh Sampai Nabi Isa Itu Sebagian Besar Mereka Masuk Surga Wa Palilum Minal Akhirin Dan Sebagian Kecil Dari Umat Nabi Muhammad Kemudian Ketika Turun Ayat Itu Para Sahabat Gelisah Bagaimana Umat Nabi Muhammad Yang Jumlahnya Sangat Besar Tapi Yang Masuk Surga Hanya Sedikit Kemudian Begitu Sahabat Gelisah Kemudian Turun Ayat Berikutnya Al-Wakiyah Ayat 3940 Diralat Sekelompok Besar Mayoritas Dari Umat Sebelum Nabi Muhammad Dan Mayoritas Umat Nabi Muhammad Tapi Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Pahami Lebih Komprehensif Lagi Nabi Muhammad Itu Ternyata Menginginkan Seluruh Umat Umat Masuk Surga Seluruh Tidak Main-Main Seluruh Umat Masuk Surga Maka Di dalam Sebuah Hadis Diriwayatkan Bahwa Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebut Memberi Kesempatan Semua Nabi Itu Diberi Hak Untuk Mendapatkan Doa Yang Semuanya Dipenuhi Oleh Allah Nabi Muhammad Ngumpet Tidak Mau Memanjatkan Doa Padahal Doa Itu Pasti Dikabulkan Kemudian Nabi Baru Memohonkan Doa Setelah Para Nabi Itu Memanjatkan Doa Apa Yang Diminta Oleh Nabi Muhammad Yang Diminta Adalah Syafaat Syafaat Pertolongan Nabi Melalui Syafaat Ini Ingin Memasukkan Semua Orang Yang Pernah Berkata La Ilaha Ilallah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Dia Masuk Surga Makanya Pernah Ditanya Oleh Para Sahabat Wahai Nabi Siapa Engkau Kan Diberi Hak Syafaat Siapa Yang Akan Engkau Berikan Syafaat Yang Akan Engkau Berikan Syafaat Adalah Setiap Muslim Setiap Orang Yang Menyatakan Dirinya Islam Itu Akan Diberi Syafaat Tapi Bukan Berarti Ini Itu Hak Istimewa Bagi Orang Islam Tidak Bahwa Nanti Begitu Syafaat Turun Dia Memang Akan Dimasukkan Surga Tetapi Dosa-dosa Yang Pernah Dilakukan Itu Harus Dipertanggungjawabkan Dulu Baru Setelah Itu Nanti Bisa Dimasukkan Surga Itulah Pengantar Dari saya Mungkin Nanti Bisa Kita Diskusikan Kalau Bapak Ibu Berkenan Kita Bisa Feel free Saja Nanti Kita Bisa Mempelajari Lebih Dalam Demikian Pak Budi Dari saya Terima Kasih Ustaz Terima Kasih Sangat Menyejukkan Bahwa Apa Namanya Gambaran Surga Seperti Itu Kalau Kita Melihat New Zealand Memang New Zealand Ini Sangat Indah Ustaz Gunung-gunung Dedaunan Hijau Di bawahnya Mengalir Sungai Jadi Surga Dunia Sudah Ada Oke Boleh Mungkin Yang Lain Mungkin Ada Yang Mau Bertanya Dulu Silahkan Silahkan Bertanya Karena Pengantarannya Sangat Pendek Jadi Silahkan Ini Banyak Waktu Untuk Bertanya Kita Ada Sekitar 40 Menit Untuk Tanya Jawab Silahkan Dari Nyutan Mungkin Dari Ustaz Wira Atau Dari Mana Saja Silahkan Ini Sekarang Ngelunggar Tanya Sekarang Ayo Ustaz Ustaz Mau Tanya Ini Melihat Pandangan Kalau Dari Buddha Itu Mereka Mengimpikannya Itu Kehampaan Nirvana Sedangkan Kalau Sudga Gambaran Di Kalau Kita Melihat Di Komunitas Kayak Kaskus Dan Sebagainya Yang Sedang Diskusi Wah Sudah Musim Itu Masih Sudah Ini Tingkat Tendah Nyalinya Nikmat Kalau Budaya Itu Kehampaan Sudah Sudah Tidak Butuh Apa-apa Bagaimana Tanggapannya Sudah Ya Terima kasih Pak Wira Memang Setiap Agama Punya Konsepsi Eskartologisnya Masing-masing Jadi Hidup Sesudah Mati Itu Dikonsepsikan Seperti Apa Saya Pernah Melihat Film Tentang Mesir Kuno Itu Kan Mereka Itu Apa Itu Punya Konsepsi Yang Unik Juga Itu Para Dewa-Dewanya Mesir Kuno Itu Ada Dewa Matahari Dewa Angin Nah Tapi Dari Sekian Konsepsi Itu Sebenarnya Ada Titik Temunya Yaitu Apa Yaitu Untuk Bisa Hidup Titik Temu Pertama Bahwa Di Dunia Ini Bagi Orang Beragama Itu Bukan Akhir Dari Segala Galanya Bagi Orang Beragama Akhir Dari Segala Galanya Itu Adalah Hidup Sesudah Mati Para Filosof Yang Besar-besar Itu Juga Setuju Dengan Itu Immanuel Kan Malah Menegaskan Bahwa Kalau Tidak Ada Hidup Sesudah Mati Maka Dunia Ini Tidak Adil Kenapa Karena Tidak Semua Kejahatan Yang Dilakukan Manusia Di Bumi Di Dunia Itu Sempat Dibalas Dengan Hukuman Dan Tidak Semua Kebaikan Yang Pernah Dilakukan Manusia Di Bumi Itu Sempat Diberi Imbal Kalau Tidak Ada Hidup Sesudah Mati Betapa Enaknya Para Penjahat Dan Betapa Ruginya Orang Yang Baik Itu Maka Itu Immanuel Kan Maka Sebenarnya Prinsip Hidup Sesudah Mati Itu Kan Hampir Semua Peradaban Mengakui Bahkan Film Barat Yang Paling Liberal Itu Selalu Kalau Perbuatan Baik Tokoh Protagonis Itu Biasanya Menang Tapi Kalau Tokoh Antagonis Itu Mesti Sengsara Hidupnya Kalau Ada Film Tokoh Antagonis Jadi Pahlawan Itu Sutradaranya Yang Enggak Beres Maka Prinsip Hidup Sesudah Mati Oleh Semua Agama Itu Diakui Itu Yang Pertama Yang Kedua Untuk Mendapatkan Hidup Sesudah Mati Yang Bahagia Itu Bekalnya Mirip Sama Hampir Semua Konsepsi Yaitu Apa Perbuatan Kita Harus Baik Harus Baik Kalau Di Dalam Al-Quran Agar Orang Bisa Masuk Surga Itu Bekalnya Hanya Dua Ini Menjawab Tema Yang Diusulkan Pak Budi Satu Dia Beriman Yang Kedua Dia Berbuat Baik Amanu Wa Amilus Soleh Itu Artinya Dia Sudah Punya Tiket Untuk Masuk Surga Amanu Wa Amilus Soleh Kalau Ada Orang Yang Salah Satu Saja Yang Dia Punya Itu Mesti Tidak Akan Sempurna Hidupnya Untuk Mendapatkan Surga Misalnya Dia Tidak Beriman Tapi Berbuat Baik Pertanyaannya Apakah Dia Dengan Dengan Enaknya Mau Diberi Sesuatu Untuk Sesuatu Yang Dia Tidak Percaya Tidak Mungkin Kalau Kita Tidak Percaya Bahwa New Zealand Itu Indah Ngapain Dia Pergi Kesitu Maka Amanu Wa Amil Solihat Maka Mahasiswa Saya Pernah Bertanya Pak Kalau Sarat Masuk Surga Menurut Konsepsi Umat Islam Itu Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Yang Kita Ketahui Melalui Al-Quran Kenapa Harus Melalui Al-Quran Karena Surga Itu Kan Yang Punya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Bisa Mengetahui Apa Yang Ada Di Sana Bagaimananya Itu Tentu Harus Tanya Pada Allah Karena Sampai Hari Ini Belum Pernah Ada Orang Yang Mengabarkan Pada Kita Begitu Nyampe Di Surga Kemudian Kembali Ke Dunia Hidup Lagi Mengabarkan Oh Gini Gini Belum Pernah Ada Maka Tetap Kita Merujuk Kepada Al-Quran Nah Di Dalam Al-Quran Itu Selalu Orang Bisa Masuk Surga Itu Syaratnya Dua Amanu Wa Aminu Sali Amanu Kalau Orang Islam Itu Iman Yang 6 Iman Pada Allah Iman Pada Malaikat Malaikat Allah Iman Pada Kitab Allah Iman Pada Nabi Dan Rasul Allah Iman Pada Hari Akhir Iman Pada Takbir Ada 6 Amanu Wa Amil Solihat Bagaimana Kalau ada Orang Wa Amil Solihat Kemudian Dia tidak Beriman Tidak Percaya Kepada Nabi Muhammad Contoh Kasus Alfred Nobel Alfred Nobel Itu kan Dia Bapaknya Tukang Mercon Itu Kemudian Sering Main Di Lab Bapaknya Kemudian Utak Atik Menemukan Dinamit Dia Setelah Menemukan Dinamit Dia Urus Hak Paten Dia Jual Waktu itu Ada Perang Dunia Kedua Kemudian Perang Dunia Kedua Apa Pertama Nanti Mohon Dicek Nah Itu Ketika Tua Sudah Sakit Sakit Dia Amati Tangannya Dia Bergumam Tangan Saya Ini Telah Berlumuran Darah Karena Berkat Dinamit Saya Itu Orang Saling Bunuh Dan Sekian Juta Manusia Mati Gara-gara Tangan Saya Kemudian Sejak Saat Itu Dia Berikrat Lebih Dari Dua Per Tiga Hartanya Dia Parkir Kemudian Dia Jadikan Adana Abadi Kemudian Dia Bikin Surat Wasiat Untuk Menebus Dosa-dosa Saya Siapa Yang Berjasa Untuk Manusia Dari Dari Berbagai Bidang Maka Dia Berhak Mendapatkan Hadiah Dari Saya Itulah Hadiah Nobel Nah Orang Seperti Ini Kan Amil Solihat Berbuat Baik Ini Bagaimana Nanti Di Akhirat Karena Dia Tidak Beriman Kepada Nabi Muhammad Dan Banyak Sekali Orang Yang Seperti Alfred Nobel Bill Gates Misalnya Siapa Lagi Mungkin Di Wellington Atau Di New Zealand Juga Ada Maka Kalau Bapak Ibu Membaca Surat Anissa Ayat 6 9 Itu Disebutkan Bahwasanya Barang Siapa Yang Mentaati Allah Dan Rasulnya Maka Dia Akan Diberi Apa Itu Kenikmatan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupa Surga Tapi Bukan Anissa Ayat 9 Al-Baqarah Ayat 62 Allah Menyebutkan Ternyata Orang Orang Yang Bukan Muslim Kalau Muslim Sudah Jelas Dia Masuk Surga Tapi Orang Orang Yang Bukan Muslim Itu Masih Punya Peluang Untuk Masuk Surga Jadi Jangan Sampai Ada Pikiran Oh Surga Itu Nanti Dikapling Sama Orang Islam Saja Apalagi Dikapling Sama Orang NO Saja Misalnya Atau Orang Muhammadiyah Saja Wah Itu Pengkaplingan Yang Semenah-menah Karena Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 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 2 Ini Saya Bacakan Aja Surat Al-Baqarah Ayat 6 2 Ada Redaksi Yang Mirip Di 3 Tempat Dalam Al-Quran 1 Al-Baqarah Ayat 62 Al-Ma'idya Ayat 69 Al-Haj Ayat 17 Itu Yang Intinya Apa Orang-orang Yang Beriman Kemudian Orang Yahudi Coba Orang Nasroni Dan Orang Sobiin Siapa Orang Sobiin Orang Sobiin Itu Orang Yang Membawa Agama Baru Membawa Agama Baru Agama Apa Itu Para Mufasir Berdebat Bisa Agama Bukan Nasroni Bukan Yahudi Tapi Bisa Yang Dimaksud Adalah Agama Yang Berakar Pada Yahudi Nasroni Dan Islam Itu Sobiin Dalam Sebuah Peristiwa Para Mufasir Menyebut Sebuah Riwayat Bahwa Nabi Muhammad Itu Pernah Setelah Turun Perintah Untuk Berdakwah Secara Terang-terangan Itu Nabi Pergi Ke pasar Kemudian Nabi Bersabda Ayuhanna Suhae Para Manusia Kulu La Ilaha Ilumwa Berkatalah Tidak Ada Tuhan Selain Allah Abu Lahab Paman Itu Dari Belakangnya Menyebut Hua Sobi Walah Tasma Itu Muhammad Kepunakan Saya Itu Sobi Pembawa Agama Baru Maka Jangan Dengarkan Dia Nah Itu Sobi Tapi Walaupun Yahudi Walaupun Nasroni Walaupun Sobi Sekalipun Saratnya Tetap Dua Tadi Amanu Wa Amilu Soleh Percaya Bahwa Allah Adalah Dat Yang Maha Disembah Tidak Ada Yang Lain Dan Berbuat Baik Berbuat Baik Itu Penjelasannya Sangat Lebar Bapak Ibu Sekalian Nabi Pernah Bersabda Bahwasannya Al Iman Dan Berbuat Baik Itu Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Al Imanu Bid'un Wasiktun Kata Nabi Aus Sab'un Bahwa Iman Itu Ada 61 Atau 71 Bagian Adnaha Iman Totul Adha Anittari Yang Paling Rendah Adalah Menyingkirkan Duri Dari Jalan Itu Itu Bentuk Iman Paling Rendah Perbuatan Baik Yang muncul Dari Keimanan Paling Rendah Menyingkirkan Duri Dari Jalan Agar Orang Lain Tidak Sengsara Atau Tidak Terkena Duri Wa Arfauha Wa A'laha Aulun La Ilaha Ilaha Yang Paling Tinggi Adalah Mengatakan Tidak Ada Tuhan Selain Allah Secara Konsequent Maka Bapak Ibu Sekalian Saya Itu Kalau Membaca Buku-buku Para Pejuang Saya Baca Muhammad Hatta Saya Baca Bung Karno Sendiri Saya Itu Kadang Itu Itu Tidak Bisa Memahami Kenapa Orang-orang Sehebat Sehebat Itu Bisa Berpikir Bertindak Berkatan Itu Tidak Mikirkan Dirinya Sendiri Tapi Mikirkan Anak Cucu Berikutnya Sehingga Hidup Berkecukupan Dan Merdeka Coba Coba Bung Hatta Itu Hanya Mikir Dirinya Sendiri Dia DRS Ekonomi Belanda Juga Brilian Kalau Hanya Mencari Hidup Enak Dia Melamar Ke Perusahaan Belanda Selesai Urusan Bung Karno Insinyur Kalau Hanya Untuk Dirinya Sendiri Melamar Pekerjaan Belanda Selesai Urusan Dia Tidak Meng Dia Berpikir Bahkan Bung Hatta Itu Sampai Jadi JT Jejaka Tua Karena Dia Bersumpah Kalau Indonesia Belum Merdeka Saya Tidak Akan Menikah Itu Artinya Kalau Dibanding Dengan Iman Yang Terendah Itu Menyingkirkan Duri Dari Jalan Wah Itu Berlipat Lipat Itu Pahalanya Dan Sampai Sekarang Kita Masih Menikmati Jasanya Kawan Yang Dari Kemenlu Pasti Tahu Teori Yang Rumit Rumit Tentang Hubungan Luar Negeri Di Tangan Bung Hatta Itu Cukup Disederhanakan Dengan Dua Kata Bebas Aktif Betapa Luar Biasanya Kalau Tidak Karena Soleh Tadi Dia Beriman Dia Takut Sama Siapapun Kecuali Allah Ketika Dibuang Didigul Kung Hatta Itu Kan Dibujuk Oleh Penjaga Penjara Itu Kamu Kan Kekurangan Uang Saya Kasih Ini Tapi Selesai Tidak Usah Berjuang Untuk Indonesia Merdeka Dia Dia Dibuang Tidak Tidak Ada Di Dunia Ini Yang Abadi Termasuk Anda Dan Termasuk Kezaliman Hindia Belanda Yang Abadi Hanya Kebaikan Maka Dia Tahan Itu Dan Saya Kira Luar Biasa Makanya Bung Tomo Kalau Bapak Ibu Mencari Itu Bambang Sulis Tomo Putranya Bung Tomo Itu Itu kan Pernah Menangis Dia Bercerita Bapaknya Itu Ketika Bung Tomo Kan Meninggal Tahun 81 Sebelum Meninggal Itu Bapaknya Itu Sering Menangis Sendiri Di Kamar Ketika Ditanya Oleh Bambang Sulis Tomo Bapak Kenapa Menangis Saya Teringat Peristiwa 10 November Kalau Pada Akhirnya Kebanyakan Bangsaku Itu Kalau Bahasa Semarangnya Itu Leda Ledi Leda Ledi Itu Tidak Tanggung Jawab Diberi Diberi Tanggung Jawab Mengelola Negara Malah Korup Saya Kasian Sama Orang Orang Yang Meninggal Di Peristiwa 10 November Itu Ada 60 Ribu Manusia Meninggal Dalam Satu Hari Itu Kalau Tidak Karena Amanu Dan Keinginan Untuk Mu'amir Solihat Kan Tidak Itu Tidak Akan Orang Mau Begitu Maka Bapak Ibu Sekalian Indonesia Itu Sebenarnya Dari Sisi Desain Itu Sudah Luar Biasa Orang Boleh Mau Beriman Ke Agama Apapun Tapi Harus Dia Harus Menjadi Manusia Yang Baik Yang Berdasarkan Pancasila Mau Berbuat Baik Sama Saudaranya Sama Negaranya Nah Itu Itu Sebenarnya Konsepsi Dari Apa Yang Kita Bicarakan Hari Ini Diterjemahkan Dalam Kehidupan Nyata Bangsa Modern Yang Bernama Indonesia Maka Indonesia Itu Kalau Mau Diringkes Kan Kami Tidak Akan Pandang Bulu Dari Etnik Mana Warna Kulit Ismu Apa Yang Penting Berikrar Ketuhanan Yang Maha Isya Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Dan Adil Itu Ikrar Yang Sebenarnya Terjemahan Dari Amanu Tadi Wa Amilus Solehat Sekaligus Kalau You Mau Berikrar You Adalah Saudara Saya Saudara Sebangsa Sebenarnya Kalau Dikaitkan Dengan Topik Ini Kalau Orang Indonesia Mau Begitu Orang Kayaknya Surga Nanti Isinya Orang Indonesia Dok Dok Sepertinya Seperti Kalau Bapak Ibu Naik Haji Sampai Orang Mekah Aja Bingung Ini Kemana Sudut Sudut Mana Isinya Orang Indonesia Dok Dok Saya 2015 Ketemu Seorang Pengelola Hotel Di Sana Karena Hotel Itu Disewa Orang Indonesia Dan Dia Punya Beberapa Hotel Dia Serahkan Ke Orang Indonesia Jama Haji Indonesia Saya Tanya Kenapa Anda Lebih Suka Orang Indonesia Dia Sebut Orang Indonesia Itu Tidak Neko Neko Tidak Banyak Komplen Dan Resian Suka Bersih Kalau Dibanding Dengan Negara Negara Muslim Lain Katanya Tapi Jangan Diamongkan Ke Negara Orang Islam Dari Negara Lain Nah Dia Pokoknya Positif Orang Indonesia Itu Di Mata Pengelola Hotel Di Mekah Itu Kemudian Saya Tanya Oh Begitu Ya Kalau Adakah Hal Yang Tidak Anda Suka Dari Orang Indonesia Ada Satu Kata Dia Al Indonesia Insanus Samak Orang Indonesia Itu Manusia Ikan Tagian Air Kami Itu Bisa Lima Kali Lipat Dari Biasanya Kalau Yang Minap Di Hotel Ini Orang Indonesia Jadi Buras Di Air Orang Indonesia Pagi Mandi Siang Mandi Sore Mandi Mau Umrah Mandi Maka Itu Mereka Tidak Ngerti Orang Indonesia Tidak Ngerti Di Arab Itu Harga Satu Liter Air Minum Itu Setara Dengan 20 Liter Ben Harga Satu Satu Liter Harga Bensin Itu Setara 20 Liter Air Minum Gimana Jadi Kalau Bensin Waktu Itu 2.500 Satu Liter Satu Liter Air Minum Itu 25.000 Waktu Itu Jadi 10 Kali Harga Bensin Air Minum Maka Ya Memang Itulah Kalau Kita Renungkan Bapak Ibu Sekalian Saya Sendiri Kadang Juga Tidak Mengerti Kenapa Islam Di Indonesia Itu Begitu Cepat Berkembang Saya Masih Ingat Di Era Awal Kemerdekaan Itu Kita Masih Tau Ada Semacam Ya Masih Begitulah Orang Masih Ragu-ragu Dengan Identitas Keislam Apakah Match Dengan Negara Atau Enggak Tahun 70-an Kalau ada Pengajian Selalu Intel Dipasang Dimana-mana Tapi Coba Sekarang Semua Orang Bebas Mengekspresikan Keislamannya Sampai Keislaman Yang Datang Dari Komitmen Non Keindonesiaan Juga Ikut Di Indonesia Maka Sejak Era Reformasi 98 Kita Mulai Melihat Begitu Beragamnya Umat Islam Indonesia Tapi Itu Positif Hanya Yang Kita Harus Waspada Adalah Apapun Bagaimanapun Corak Keislaman Setiap Organisasi Tapi Dia Harus Komitmen Pada Pancasila Itu Yang Harus Kita Pegang Karena Pancasila Itu Sebenarnya Intisari Dari Amanu Amil Solihat Pancasila Itulah Yang Akan Menyatukan Kita Yang Beragam Begitu Pak Wira Terima kasih Ustaz Terima kasih Ini ada Titipan Pertanyaan Apa yang Netep Yang Disampingnya Itu Pak Budi Bukan Ini Pertanyaannya Adalah Yang Pertama Bagaimana Cara Mengajarkan Konsep Surga Dan Neraka Kepada Anak Anak Dan Bagaimana Menjawab Ketika Anak Anak Bertanya Bagaimana Dengan Teman Teman Mereka Yang Non Muslim Tapi Baik Apakah Apakah Bisa Masuk Surga Atau Tidak Mau Dikas Pertanyaan Ya Pertanyaan Bagus Sekali Ini Pertanyaan Yang Saya Duga Ini Muncul Dari Ibu Ibu Memang Yang Berinteraksi Dengan Ibu Putra-putra Itu Kalau Kalau Belajar Dari Kawan-kawan Yang Dulu Sekolah Di Luar Negeri Seperti Normalis Majid Kemudian Tokoh-tokoh Yang Sekolah Di Barat Itu Mereka Praktis Ibunya Memang Mengawal Pengetahuan Agama Dari Putra-putrin Tentu Tidak Mudah Kalau Di Indonesia Karena Pengajian Begitu Banyak Yang Karena Perlalu Banyaknya Pengajian Sampai Yang Dengarkan Gak Ada Di Indonesia Itu Jadi Anak Tidak Sulit Untuk Mendapatkan Asupan Pengetahuan Keagamaan Tapi Kalau Di Luar Negeri Saya Maklum Begini Bapak Ibu Sekalian Kita Tidak Bisa Memberi Menu Yang Kita Suka Kepada Anak Tanpa Melihat Anak Itu Sejauh Mana Daya Tangkapnya Kalau Kita Suka Sate Anak Kita Umur Dua Tahun Diberi Sate Wah Itu Bisa Mendem Kalau Pengetahuan Yang Abstrak Begini Diberitahu Kepada Anak Itu Mungkin Tidak Akan Ditangkap Dengan Baik Maka Bagaimana Mengajarkan Hal-hal Gaib Ini Kalau Menurut Surat Al-Baqarah Itu Al-Iblamin Dalikal Kitabu Law-ray Bagi Hutal Lil Mutaqin Al-Quran Ini Tidak Ada Keraguan Dia Mengandung Petunjuk Bagi Orang Yang Bertakwa Siapa Orang Yang Bertakwa Itu Orang Yang Percaya Kepada Hal-hal Gaib Hal-hal Gaib Itu Hal Yang Tidak Bisa Dilihat Dengan Mata Tidak Bisa Ini Termasuk Surga Saran Saya Begini Bu Pertama Kita Harus Menjadi Teman Bagi Anak Itu Apapun Yang Dia Tanya Harus Kita Jawab Tapi Jawaban Yang Memahamkan Dulu Waktu Anak Saya Masih Kecil Tanya Pak Presiden Itu Apa Padahal TK Saya Jawab Presiden Itu Adalah Orang Yang Dulu Waktu Kecilnya Itu Senang Ngajari Ngajak Teman Temannya Untuk Melakukan Hal Yang Baik Sehingga Setelah Besar Dipercaya Untuk Memimpin Bangsa Kita Apa Yang Respon Saya Masih Ingat Oh Kalau Begitu Aku Mau Jadi Presiden Dia Tidak Tau Betapa Ongkosnya Betapa Mahalnya Ongkos Jadi Presiden Zaman Ini Tapi Itu Memudahkan Bagi dia Untuk Memahami Bahwa Menjadi Presiden Itu Harus Berlatih Memimpin Sejak Kecil Urusan 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 Surga Urusan Nabi Urusan Hal-Hal Gaib Kemudian Takdir Itu Harus Disederhanakan Bagi Anak Kita Agar Mereka Bisa Menangkapnya Misalnya Begini Surga Itu Ya Nanti Kalau Kita Sudah Meninggal Nanti Kita Akan Mendapatkan Tempat Yang Menyenangkan Itu Mungkin Bisa Ditangkap Kalau Sudah Diberitahu Oh surga Itu Disana Tempat Orang Para Laki-laki Mendapatkan Bidadari Yang cantik-cantik Ya Bingung Apa Manfaatnya Bidadari Bagi Anak Kecil Akalnya Tidak Nyampe Ini Tergantung Improvisasi Seorang Ibu Dalam Mendidik Putra-putrinya Makanya Saya punya Kawan itu Dia Meneliti Tentang Ibu-ibu Di Banyuwangi Dia Melbourne Dosen Di Melbourne Meneliti Ibu-ibu Banyuwangi Saya Yang Terkesan Itu Kesimpulannya Itu Menggelikan Bapak-bapak Sekalian Kesimpulannya Begini Dia Perspektifnya Gizi Pasangan Yang Bapaknya Pintar Tapi Ibunya Tidak Pintar Kemungkinan Besar Anaknya Tidak Pintar Tapi Sebaliknya Pasangan Yang Ibunya Pintar Tapi Bapaknya Mungkin Agak Oon Sedikit Tidak Bapak Tapi Kemungkinan Besar Bapaknya Pintar Coba Itu Perspektifnya Gizi Saya Tanya loh Kok bisa Begitu Itu Dia Meneliti Dia meneliti Ibu-ibu yang Suaminya Tukang Beca Kemudian Itu Penjelasan Gizinya Begini Begini Orang Yang Ibunya Pintar Ibu Yang Pintar Itu Selalu Rasa Ingin Tahunya Tinggi Curiousity Tinggi Sehingga Selalu Bertanya Kalau Di pos Yandu Bertanya Kalau Ketemu Orang Lain Bertanya Itu Nah Anak Umur Dua Tahun Sebelum Dua Tahun Golden Age Otak Sel Otaknya Sedang Tumbuh Dia Membutuhkan Apa Itu Makanan Bergisi Bagi Ibu Yang Pintar Dia Pasti Tanya Kalau Pendapatan Keluarga Tidak Besar Agar Nutrisinya Cukup Agar Anak Saya Pintar Diberi Apa Oh Diberi Daging Kalau Enggak Cukup Beri Daging Apa Bu Di pos Yang Dia Tanya Oh Bisa Tempe Bisa Tahu Yang Penting Itu Tercukupi Itu Ternyata Kalau Ibu Pintar Seperti Tapi Kalau Bapaknya Pintar Ibunya Tidak Pintar Itu Bapak Itu Kalau Pintar Itu Semakin Jarang Di Rumah Sibuk Dengan Ini Dengan Itu Sementara Anaknya Sama Ibunya Yang Tidak Pintar Tadi Itu Sehingga Tetap Saja Tidak Terpikirkan Itu Itu Kebutuhan Gizi Golden Age Anak Itu Apalagi Perilaku Bapak Dan Ibu Memang Beda Bapak Itu Kalau Pergi Ke Warung Bakso Misalnya Dapat Pental Baksonya Delapan Dia Dia Habisin Habisin Sendiri Itu Di Tempat Warung Itu Tapi Kalau Ibu Beli Bakso Pentalnya Delapan Dia Makan Dua Yang Enam Dia Bungkus Bawa pulang Untuk Anaknya Itu Ibu Yang Pintar Walaupun Ada Juga Ibu Yang Enggak Pintar Hanya Dirinya Sendiri Yang Dipikir Tapi Penjelasan Aligisi Ini Ternyata Sama Pak Dunia Agama Juga Pengetahuan Agama Itu Kalau Ibunya Bintar Anak Pasti Akan Mendapatkan Asupan Ilmu Pengetahuan Agama Yang Baik Makanya Madru'al Al-um Hiyamadrasadul Ula Lil'aulah Ibu Itu Adalah Madrasah Sekolah Pertama Bagi Para Anak Ibu Makanya Nabi Bersabda An-Nisa U'ina Dil Bila Wanita Itu Adalah Tiangnya Negara Kalau Wanitanya Bagus Negara Kuat Kalau Wanitanya Buruk Negara Nah Dalam Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Itu Diajak Malaikat Jebril Jalan-Jalan Saya Kaget Membaca Hadis Itu Ittolak Tu Ilal Jannah War Aitu Aktaro Ahliha Al-Fakir Saya Pernah Berjalan-Jalan Ke Surga Saya Lihat Mayoritas Penghuninya Itu Adalah Orang-orang Fakir Orang-orang Miskin-miskin Itu Justru Ahli Surga Wah War Wat Torak Tu Ilan Nari War Aitu Aktaro Ahliha An Yisah Dan Saya Pergi juga ke neraka, tapi saya lihat mayoritas penghubungannya para wanita. Kenapa begitu? Mungkin tidak sekarang saya jelaskan. Biar ibu-ibu penasaran nanti pada sesi pelajaran berikutnya saja. Mengapa para wanita itu mayoritas menjadi ahli neraka? Begitu ibu-ibu. Jadi butuh ibu yang selalu update pengetahuannya agar bisa memahamkan putra-putrinya tentang agama sesuai dengan kebutuhan putra-putrinya. Begitu Pak Budi. Satu lagi yang tadi yang mengenai teman-temannya yang non-muslim itu, bagaimana cara menjelaskan ke anaknya itu, apakah temannya yang non-muslim itu nantinya akan bisa masuk surga atau tidak? cara yang terbaik. Karena di sini sering begitu penanyaannya itu. Ya. Kalau kita merujuk pada ayat tadi, sebenarnya untuk urusan surga ini, yang dibutuhkan yang penting dia percaya pada Tuhan. Kemudian yang kedua, dia berbuat baik. Hanya itu. Hanya itu. Bahwa penggambarannya itu kita bisa macam-macam sesuai dengan keadaan di mana kita tinggal. Tapi kalau dua hal itu, itu kan tidak rumit ya. Hampir semua peradaban mengakui perbuatan baik itu adalah bahasa universal. Contohnya berbakti pada orang tua. Orang dikutup sampai orang dikatulis tiwa, pasti setuju itu perbuatan baik. Menyantuni hewan-hewan. Orang dikutup sampai dikatulis tiwa, setuju itu perbuatan baik. Malah orang di Indonesia ini yang kadang tidak peduli. Burung-burung pada ditangkepin, kemudian dimasukkan sangkar, diperjual belikan. itu kan melanggar hak asasi perburungan. Sehingga, jadi prinsipnya, wa'amilus sholihat itu prinsip universal. Dan juga putra-putri kita itu butuh contoh yang konkret. Contoh yang konkret. Dalam pendidikan akhlak, kita diajari Bapak-Ibu sekalian bahwa seribu kata itu tidak akan bisa mengalahkan satu perbuatan. Ada orang tua yang nyuruh ini anaknya sholat tepat waktu, aduh ini ini. Tapi kalau orang tuanya enggak memberi contoh, ya berat. Ada orang tua, wahai anakku, belajarlah yang sungguh-sungguh manfaatkan waktu-waktu kecil sebaik mungkin. Tapi kalau bapaknya hapenan terus, kan juga berat. Wahai anakku, bersedekahlah yang sering kepada orang-orang. Tapi kalau bapaknya jarang bersedekah juga berat. Maka kata-kata yang sederhana tentang agama lain dan juga perbuatan yang penuh kasih sayang terhadap agama lain itu akan mengajari anak kita untuk punya sikap yang toleran. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian. Para sufi itu tidak pernah ada yang mengharapkan orang lain itu sama dengan kita. Tidak pernah ada. Makanya para sufi misalnya saya sebut saja misalnya Ibn Arabi misalnya. Dia menyebut bahwa agama Islam itu seperti cermin yang jatuh dari langit. Jatuh berkeping-keping. Jatuh berkeping-keping. agar cermin itu bisa berfungsi kembali, kita memang harus mengumpulkan kepingan-kepingan itu. Tidak bisa kita hanya mengambil satu keping, kemudian menganggap itu yang final. Tidak bisa. Maka ketika para sufi melihat misalnya ada orang jahat, misalnya ada orang yang tindakannya tidak benar menurut agama kita. Mereka melihatnya dengan kacamata kasih sayang. Bukan dengan kacamata hitam putih. Kalau melihat orang yang berbeda dengan kita itu kasih sayang, kacamata kasih sayang, maka orang yang berbeda dengan kita itu kita harus rangkul. Tidak kita musuhi. Nah ini yang di Indonesia ini kadang juga kita juga prihatin ya. Sekarang ini tapi tidak hanya di Indonesia. Di tingkat global pun sekat-sekat atau pengerasan terhadap cara pandang identitas itu kan semakin mengeras. Presiden Amerika sendiri yang terpilih juga mencontohkan seperti itu. Punya cara pandang yang mengeras tentang identitas. Mungkin sekarang zamannya begitu apa ya Pak Budi? Mungkin yang dari Kemenlu nanti bisa menjelaskan ini. Ada apa ini sebenarnya? Pak Jaki nanti. Ini ya kan. Padahal agama Islam sejak dari dulu sampai sekarang itu harus kasih sayang kepada semua orang. Boro-boro dengan orang Pak. Dengan binatang, dengan benda mati saja kita harus begitu. Kasih sayang. Tapi mengapa dengan makhluk yang paling mulia, yang bernama manusia, hanya berbeda dengan kita, kita kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang beda, apalagi musuh. Ini pasti ada yang nggak beres secara pandang seperti itu. Nah maka tidak ada alasan untuk tidak bersikap moderat kepada agama lain. Kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Itu yang harus kita tanamkan untuk anak-anak kita. Begitu Pak Budi. Terima kasih Ustadz. Ini ada waktu dua menit sebelum buka. Ini saya tawarkan dulu ke teman-teman apakah mau diperpanjang lima menit untuk satu pertanyaan lagi atau tidak. Gimana Pak Ustadz Rifai? Saya mau bertanya sebuah. Oke. Teman-teman yang di Wellington mungkin bisa menyiapkan. Kalau saya berbukanya masih lama Pak, masih lima jam. Baik, kalau gitu kita perpanjang lima sampai sepuluh menit. Bagi yang di Wellington atau di New Zealand silahkan menyiapkan minum untuk pembatalan puasa. Kita tambah satu pertanyaan lagi dari Mas Rifai. Sebenarnya ada titipan di sini, tapi dari Mas Rifai aja yang di sini. Silahkan bertanya Mas Rifai. Langsung pertanyaannya aja ya, supaya oke. Halo? Kayaknya macet Mas Rifai ini. Oke, macet. Kita bercakan pertanyaan yang berlaku. Baik, terima kasih. Pernah di salah satu pengajian itu. Diulang Mas Rifai. Suaranya nggak ada tadi. Bisa. Oke. Macet nih Mas Rifai ini. Kalau nggak ditulis aja. Oke, oke. Ya ditulis aja deh. Ditulis aja ya. Ditulis. Silahkan yang di New Zealand atau ambil minuman dulu juga boleh silahkan ya. Ini ada pertanyaan yang melalui Jabri nih. Coba. Ini. Ini Ustaz ya ini ada pertanyaan yang ada di webnya NU ini. Apakah jika ditanya malaikat mungkar dan nakir bisa menjawab, aku wong NU agar selamat. Ini apa maksudnya ya Ustaz? Ya. Ya itu apa namanya. Sebenarnya job juga. Oh, job juga. Job juga. Karena begini. Karena begini. Prinsip dari pertanyaan di akhirat itu sebenarnya apa yang pernah penegasan ulang, apa yang pernah ditanyakan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada semua janin yang ada di bumi sebelum diberi ruh. Sebelum diberi ruh itu janin ditanya Alastubirobikum wahai cawan bayi kamu mau gak mengakui nanti kalau lahir di dunia aku ini Allah itu sebagai Tuhanmu. Begitu Pak. Kemudian semua janin baik kulit putih maupun kulit berwarna menjawab polu bala syahidnya. Ya Allah siap kami akan melakukan itu dan kami akan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu di dalam Al-Quran. Sampai hari ini belum pernah ada ayat Al-Quran yang tidak terbukti benar. Semuanya benar. Maka walaupun kita lupa ketika dulu waktu di dalam janin kita pernah ditanya apa tidak kita lupa. Saya aja lupa Pak. Itu bahkan anak yang baru lahir dua tahun mungkin juga gak tahu dia. Tapi itu nanti akan di penegasan ulang ketika kita sudah meninggal ditanya lagi pertanyaan kubur Manrobuka siapa Tuhanmu. Tuhan saya bernama Rupiah Malaikat berarti keliru. Jadi itu hanya jok. Tapi kalau kita anggap serius penjelasannya begini Pak Budi. NO itu kan sebenarnya shortcut untuk menuju amanu wa amilu sholihah. Sama seperti kita bermain komputer itu kan ada jalan pintasnya. kalau harus mempelajari Al-Quran yang 6666 ayat mungkin waktunya gak cukup bahasa Arab kesulitan dan sebagainya maka ikut para diai. Nah itu shortcut sebenarnya. Shortcut pertanyaannya kalau komputer itu trouble shortcut itu menyelesaikan masalah apa tidak? Saya jamin tidak akan. Kita butuh pemahaman lebih jauh dari shortcut. nah itu maka jangan merasa cukup bahwasannya begitu menyatakan NO terus masuk surga. Iya itu kalau malaikatnya NO kalau enggak repot. oke baik Mas Rima gimana? Mas sudah bisa belum? Coba mikrofonnya kalau enggak bisa ditulis. Oke oke sudah sekarang sudah bisa ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan ini cuman mungkin singkat aja ini karena ya mudah-mudahan ya saya mau bertanya ini saya pernah menghadiri sebuah ini pengajian yang intinya mungkin begini bahwa dengan banyaknya aliran yang sekarang ini inti daripada cerama waktu itu bahwa mengatakan cara yang paling gampang sekarang untuk masuk surga itu adalah dengan salawat jadi itu adalah salah satu yang cara yang paling gampang untuk masuk surga itu dengan banyak bersalawat mungkin bisa dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan hal seperti itu kemudian yang kedua itu tadi disinggung juga mengenai anak-anak itu artinya kan seseorang itu tumbuh tergantung dari lingkungannya misalnya dia berada di lingkungan jahat maka kemungkinan besar dia juga akan tumbuh menjadi jahat kalau mereka di lingkungan sukses maka dia akan kemungkinan besar akan sukses apakah ada cara atau doa di dalam islam yang bisa kita lakukan agar bisa kita menginstall ulang pikiran kita itu ya kemudian yang ketiga itu mengenai takdir takdir ini kan sudah ditentukan oleh Allah misalnya kita masih surga atau masuk neraka apakah ada jalan atau untuk bisa kita mengubah takdir misalnya saya masuk neraka ini apakah saya ada punya jalan sehingga takdir itu bisa diubah sehingga saya bisa masuk surga begitu mungkin itu saja terima kasih banyak sebelumnya pertama tentang solawat solawat itu adalah salah satu cara saja kalau dianggap paling gampang yaitu masing-masing orang berbeda-beda karena bagi seorang presiden kalau harus solawatan tiap malam jumat kemudian harus wirit sekian ribu baca solawat mungkin enggak sempat kerja itu pak presiden maka bagi seorang presiden atau menteri cara paling gampang masuk surga adalah mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan hati nuraninya sesuai dengan amal soleh tadi itu itu cara bagi seorang miliarder kayak Bill Gates misalnya maka cara paling gampang masuk surga itu bukan puasan daud bagi dia puasan daud itu kan puasa hari ini puasa besok tidak besok lagi puasa besok lagi tidak dakwah itu sengsara bagi seorang miliarder itu maka bagi dia adalah membebaskan orang miskin dari kemiskinannya agar bisa menjadi orang yang mandiri itu cara paling gampang masuk surga bagi dia bagi seorang guru cara paling gampang masuk surga adalah memberikan pendidikan yang inspiring kepada muridnya sehingga muridnya bisa berpikir besar bertindak besar menjadi orang besar nah itu jadi masuk surga itu sebenarnya sesuai dengan situasi dan kondisi mana yang paling memungkinkan tapi kalau misalnya mau bersedekah juga ada keterbatasan mau bikin policy juga tidak punya kekuasaan mau ini mungkin solawat itu memang cara paling gampang kemudian yang kedua maka tidak ada kunci tunggal untuk masuk surga semua orang punya kans untuk masuk surga kemudian yang kedua doa untuk anak ini harus Pak tidak boleh ditawa-tawa berani punya anak harus mendoakan siang malam untuk sama anak karena para nabi itu yang dilakukan kalau enggak berani mendoakan anak siang malam mending jangan punya anak deh ditipkan saja anaknya ke pantai asuhan karena begini Pak karena begini para nabi itu begitu mengajarinya Nabi Ibrahim lupa Ya Allah jadikan aku dan anak cucuku sebagai orang yang selalu mendirikan sholat menjalankan sholat itu Nabi Ibrahim Nabi aja masih begitu doanya apa menenjuman kita maka wajib Pak hukumnya seorang orang tua itu mendoakan anak tugas kita itu pertama berikbiar menyekolahkan membekali ilmu pengetahuan tapi Pak anak itu bukan benda mati kalau benda mati kalau ketemu penyakitnya sama obatnya sama itu hasilnya sama tapi kalau anak misalnya bapak punya tiga anak sumber gennya sama kemudian diberi rumus yang sama treatment yang sama hasilnya belum tentu sama kalau hasilnya belum tentu sama maka kita butuh pelindung agar anak kita tetap menjadi anak yang soleh tadi itu yaitu doa-doa kita para nabi melakukan itu kemudian yang ketiga tentang takdir jadi takdir itu takdir itu sebenarnya apa yang harus kita punyai itu adalah seperti pelajaran nabi khidir kepada nabi musa yang harus dipunyai sikap oleh orang yang beriman pada takdir itu bukan merubah takdir sesuai dengan selera kita tapi menerima takdir sesuai dengan ketentuan Allah s.w.t ketika nabi khidir membunuh anak umur bayi masih kecil ya lima tahunan tiba-tiba dibunuh begitu saja nabi musa itu kan protes bagaimana nabi engkau melakukan kezaliman anak itu bukan musuh anda dia tidak melakukan apapun pada anda tapi kenapa anda bunuh apa jawaban nabi khidir di ujung ayat yang berceria tentang nabi khidir apa yang saya lakukan ini adalah kehendak Allah semata-mata bukan kehendak saya artinya apa yang dilakukan nabi khidir itu sama dengan yang dilakukan air jika anak itu mati tenggelam air itu tangan Allah s.w.t menjalankan takdir seperti saya baru-baru ini mahasiswi saya mau wisuda pak ketika main ke temannya dia nyebrang sepeda motor itu disenggol truk meninggal dia kalau kita pakai ilmunya nabi musa kan pasti ngolok-ngolok si truk itu wah kamu tega amat itu mau wisuda sebentar lagi kok ditabrak tapi itulah takdir maka tugas manusia tidak dianjurkan tidak merubah takdir tapi menerima takdir tugas manusia adalah berikhtiar semampunya tapi ketika takdir datang dia harus ridho dengan takdir maka itulah iman kepada takdir seperti saya pak saya kalau boleh memilih itu saya mestinya menjadi anaknya Bill Gates atau anaknya Pak Jokowi kan enak saya enak saya enak perlu repot-repot harus bekerja harus ini enak saya tapi orang beriman tidak perlu mengharap sesuatu yang bukan takdir kulit sawo matang kita ini takdir kita maka kita harus ridho rela dengan takdir itu toh untuk masuk surga itu tidak akan dilihat dari warna kulit kedudukan apalagi pak besar kecilnya kekayaan apalagi tinggi pendeknya badan apalagi yu anak siapa tidak alat untuk masuk surga itu hanya dua tadi amanu wahamilu soleh maka tidak ada alasan bagi orang beriman untuk tidak menerima takdir kewajiban kita hanya berikhtiar semaksimal mungkin untuk berbuat baik dan menjaga iman kita kemudian berikhtiar semaksimal mungkin melakukan yang terbaik selebihnya terserah pada takdir baik baik terima kasih terima kasih ini karena saatnya kita untuk sholat mahrib mungkin suatu hari nanti kalau memang kita jodoh ada waktu kita atur untuk diskusi lebih lanjut Ustaz karena memang di New Zealand sekarang sudah saatnya untuk sholat mahrib terima kasih sekali lagi Ustaz atas waktunya atas pencerahannya yang sangat luar biasa adem gitu dengarnya mengenai surga gitu mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua yang ada di Wellington dan mungkin Indonesia juga Ambera juga ya Ambera juga oh Pak Zaki kalau gimana gimana Pak Pak Zaki saya ingin dengar kabarnya Pak Zaki itu gimana gimana Pak Zaki kabarnya tadi itu sambil dengerin pengajian sambil kerja juga tapi dapet dua-duanya oh gitu ya gimana kapan pulang ke Indonesia boleh mohon izin mungkin kita tutup dulu nanti baru kita ngobrol santai baiklah terima kasih saya kira kita tutup Bapak Ibu sekalian supaya bisa menjalankan sholat nanti kita yang mau santai-santai silahkan kita tetap kita buka untuk ngobrol terima kasih sekali lagi Ustaz kita tutup dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berduka dan selamat menjalankan ibadah sholat mahrib mau lanjut silahkan gak apa-apa kita atur selamat menjalankan